Halo Gemini, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang, selamat datang itu ya welcome, welcome itu ya selamat datang. Terima kasih Gemini kamu sudah klik lagi video ini, kali ini kita reading untuk energi general di area bulan Maret ya, Gemini untuk bulan Maret seperti apa energi kamu, kita akan coba lihat energinya sama-sama, ini jutaan orang tidak akan bisa sama persis setiap kali pada setiap Gemini, jadi kamu ambil yang manfaatnya saja, yang positif saja dari bacaan ini. Silahkan ambil personal reading berbayar Gemini, kalau ingin hanya kita fokuskan di satu energi milik kamu saja, kamu chat ya, whatsapp admin saya, ada paket-paket berbayar di sana, yang bisa kamu pilih sesuai dengan budgetnya. Di bulan Maret, ada situasi-situasi apa? Ini bisa mengarah ke kerjaan, kehidupan secara umum, asmara, percintaan, atau bahkan di bisnis dan usaha. Maka kita lihat energi utama para Gemini. Gemini di bulan Maret, Gemini di bulan Maret. Energi utama kamu ada Six of Wands, wow. Ini energi yang cukup bagus, saya melihat ada pencapaian, ada kesuksesan, ada penghargaan dan reward. Selanjutnya, apalagi yang kamu miliki? Oke, Gemini kamu punya Eight of Cups, wow. Beberapa Gemini juga muncul nih kartunya Magician. Kemudian, Eight of Wands. Selanjutnya, kita lihat lagi. Di sini ada Page of Swords. Next, Gemini kamu juga ada The Fool. Dan yang terakhir, kita lihat. Ace of Pentacles. Oke. Kita akan baca lebih detail, lebih jelas, lebih lengkap. Tapi di area karir keuangan, kita coba lihat dulu ya. Ada situasi seperti apa? Fokus ke area karir dan keuangan para Gemini di bulan Maret. Gemini di bulan Maret. Saving money. Dan loan approve. Sekarang fokus kita ke area percintaan, hubungan, asmara. Atau relationship ya. Gemini di bulan Maret. Gemini. Ada pesan seperti apa untuk relationship-nya? Kita lihat. Oke. Kartu yang pertama sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kartu yang kedua. Kita lihat sekarang bagaimana kondisinya para Gemini. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa Gemini yang mendapatkan reward, penghargaan, pencapaian, pengakuan, validasi dari lingkungan, dari banyak orang. Followers-nya meningkat, subscriber-nya juga semakin banyak kalau kamu juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kreatornya, konten, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan teknologi. Ada reward, pencapaian, dan juga kesuksesan di mana memang ini adalah sesuatu yang berkembang, berproses, dan bertumbuh. Karena terlihat sekali, di periode bulan Maret Gemini munculnya Eight of Cups dan Page of Swords. Kamu seperti memiliki ide atau memiliki informasi untuk bisa menuju ke goalmu, menuju ke target. Jadi yang awalnya buntu-buntu-buntu, kayak nggak ada solusi, buntu aja gitu. Di bulan Maret justru ada informasi, terbukanya jalan, kamu seperti kepikiran aja, seperti ada ide yang harus kamu eksekusi gitu loh. Di energi Eight of Cups, kamu meninggalkan situasi lama kamu, yang sudah memang tidak menyenangkan untuk dijalani gitu ya. Entah nih, kamu pergi kemana, tapi kamu tahu jalan atau arah yang kamu tuju menuju kemana. Tempat baru misalnya, kamu bekerja dari kota A, kemudian kamu merasa nggak achieve di kota A, akhirnya kamu mencoba untuk membuka lembaran baru, masuk ke pekerjaan baru di kota B, pindah rumah bisa juga. Dari rumah lama ke rumah yang baru, dari yang awalnya ngontrak, kemudian bisa punya rumah sendiri, bisa punya tempat sendiri. Ini beragam ya, situasinya. Makanya Gemini itulah selalu saya ambil kata-kata untuk kamu bisa mengambil personal reading, agar bisa spesifik gitu loh. Jadi karena ini merupakan energi manifestasi, saya lihat memang ada beberapa keinginan para Gemini yang akan tercapai di bulan Maret itu. Ya, memang sesuatu yang mendadak, tetapi kalau kita bicara soal rejekinya sendiri, ini rejeki datang bertubi-tubi, khususnya rejeki yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, usaha, atau soal uang. Kartunya it of one and is of principles. Oke, itu di energi kehidupan secara umum para Gemini, silahkan disesuaikan sendiri. Sekarang kita coba keurusan karir dan keuangan, karir dan keuangan para Gemini di bulan Maret. Oke, high prestige, six of swords, four of wands, and prince. Saya mengatakan beberapa Gemini di sini, ada yang pindah kerja kan, ada yang membuka lembaran baru di tempat kerja yang baru, menikmati suasana baru. Ini ada movement, ada pergerakan, ada masa transisi juga. Berbekal pengalaman, integritas, loyalitas kamu, dan disiplinnya kamu, saya melihat the high prestige ini juga terkait dengan skill, sehingga apa yang kamu mau itu disetujui. Approve. Oke, disetujui. Kamu mau mutasi misalnya, kamu mau mengajukan mutasi. Ya karena memang skill kamu udah mumpuni, yaudah gitu loh. Atau bisa juga di sini sebaliknya, kamu mengajukan proses untuk resign. Resign kamu disetujui, dan kamu punya keyakinan bahwa kamu punya bekal pengalaman kok untuk bisa berkembang sendiri di kolam yang lebih besar, misalnya begitu. Oke, secara finansial keuangan, saya melihat di tempat baru itu akan ada kesempatan yang baru, situasi keuangan yang cukup settle, stabil, ada celebration, ada kebahagiaan di sini. Ya, situasi yang menyenangkan soal uang, stabilitas, ada balance, antara pemasukan dan pengeluaran cukup bagus. Apalagi jika kamu mengajukan pinjaman, modal, atau mungkin kamu mau bikin bisnis, terus meng-gate investor, ini ada nih. Bahkan kamu bisa nabung, ada juga yang mungkin kamu akan bangun rumah, merenovasi rumah kamu sendiri dengan uang tabungan kamu, oke. Beli rumah secara KPR misalnya, tapi ada juga yang beli rumah kamu udah punya DP, kemudian sisanya untuk KPR atau seperti apa ada. Kayak gitu. Keuangannya cukup bagus kalau yang terlihat di kartu ini. Baik, Gemini. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana urusan asmara, hubungan, relationship, percintaan para Gemini. Ada The Empress, The World, kemudian ada The Lovers, dan Two of Cups. Yang single, saya melihat kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang energinya feminim di sini ya. Kamu akan berdealing dengan seseorang yang energinya feminim. Orang ini yang akan menyelesaikan permasalahan kamu. Entah permasalahan apa yang sedang kamu hadapi terkait relationship, tetapi dia ini mungkin bisa saja akan lebih mengalah. Akan lebih mengalah, menengahi, atau mungkin mencarikan jalan keluar. Di sini, The World ini adalah penuntasan, penyelesaian yang masih single khususnya. Bisa saja yang masih single, kamu ini akan dijodohkan atau dikenalkan. Tapi pada akhirnya, kamu cocok gitu loh sama orang yang dijodohkan itu. Kamu akhirnya saling naksir satu sama lain. Dan energi soulmate di sini untuk yang single. Sementara itu, untuk yang couple, terlihat ada semacam perjuangan yang bisa dibilang sangat menggebu-gebu. Perjuangan yang sangat panjang untuk mendapatkan momongan. Untuk penyatuan hati, penyatuan. Biasanya kalau orang yang berpasangan itu kan banyak perbedaannya. Nah, ini ada permasalahan yang terkait dengan perbedaan itu yang pada akhirnya bisa diselesaikan. Untuk menyatukan perbedaan itu tidak mudah, karena ini sebuah perjuangan. Jika perjuangan itu terkait kamu mendapatkan momongan, yang baru menikah, atau yang sudah lama menikah, terlihat sekali Gemini, di energi ini, kamu akan segera mendapatkan hasil yang positif. Kayak gitu. Oke? Situasinya bisa beragam, karena kita membicarakan energi general, dan di sini yang ketarik adalah energi yang dominan saja. Oke? Silahkan ambil personal, reading berbayar. Apalagi yang perlu diketahui para Gemini di bulan Maret. Ada Younger Man. Oke? Tiga kartu saja kita tarik di sini. Ada Chain. Dan juga di sini ada Younger Woman. Wah! Ini sih saya lihat kalau misalnya terkait dengan relationship-nya, khususnya yang berpasangan, ada keterkaitan dengan seorang anak ya. Energi sosok yang lebih muda. Mungkin yang itu tadi, seperti yang saya katakan, yang berencana mau punya anak, atau sudah berjuang lama banget, pengen mendapatkan anak. Nah, ini adalah saatnya. Kayak gitu. Ada kabar positif, indikasinya ke arah sana. Ada sebuah keterikatan. Ada semacam momen yang akan mendekatkan dan mengeratkan. Seperti itu. Demikian juga dengan soal keuangan ya. Soal keuangan yang cukup stabil, cukup settle. Ini juga terkait dengan rumah. Di mana rumah itu juga ada keluarga. Kamu lagi semangat-semangatnya nih untuk bangun rumah, untuk beli rumah, untuk nabung misalnya. Lagi semangat-semangatnya untuk bekerja, untuk pindah ke tempat baru. Banyak hal. Younger Man dan Younger Woman, ini adalah tentang energi semangat muda, jiwa muda yang sedang berapi-api dan menggebu-gebu. Oke, kesuksesan. Jangan lupa ada kartu saving money. Jadi, ya mungkin ini ada beberapa di antara Gemini yang pengeluarannya mungkin akan menggunakan uang tabungan, atau jika rejeki kempas gede-gedenya nih ya, di bulan Maret, jangan lupa untuk menabung, atau investasi, untuk masa depan. Saya pikir cukup Gemini, ini adalah untuk periode bulan Maret. Semoga menjadi insight. Ambil yang positifnya saja. Like, subscribe, klik loncengnya. Bye-bye. Selamat menikmati.